Desa Sungai Rasau Desa Sungai Rasau merupakan salah satu desa di Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, yang secara geografis berada di pesisir laut. Tidak heran, jika kita berkunjung ke desa ini, mata kita akan dimanjakan oleh aktivitas masyarakat dengan hasil lautnya yang terhampar hampir di sepanjang jalan desa ini. Desa Sungai Rasau terdapat deretan hutan mangrove yang dapat membatasi gelombang air laut. Dengan luasan wilayah 618 hektare, Desa Sungai Rasau, sebelah utaranya, berbatasan dengan desa Handil Maluka, sebelah selatan, berbatasan dengan desa Kurau, sebelah timur, berbatasan dengan desa Kurau Utara, serta sebelah barat, berbatasan dengan desa Pantai Harapan dan Laut Jawa. Nama Sungai Rasau sendiri bukanlah yang pertama bagi desa ini. Sejarah mencatat, desa ini beberapa kali berganti nama, seiring dengan kondisi yang terjadi kala itu. Desa Sungai Rasau adalah merupakan desa termuda di Kecamatan Bumi Makor. Pada mulanya, desa Sungai Rasau dirintis atau dibangun oleh salah satu tokoh masyarakat yang bernama Aliasa terjadi pada tahun 1964. Dan nama Sungai Rasau berasal dari suatu tumbuhan air yang merupakan makanan bekantan dan satwa mamalia lainnya. Desa Sungai Rasau itu pada awalnya bernama Kampung Banuah Hanyar. Mengapa dikatakan Kampung Banuah Hanyar? Karena dulunya itu adalah sebuah hutan besar dan setelah dibangun atau dirintis, makanya diberi nama Banuah atau Kampung Hanyar. Setelah terjadi pembangunan dermaga, jembatan, pasar, dan sekolahan, maka diganti lagi namanya dengan Kampung Pembangunan. Seiring berjalannya waktu pada tahun 1976, ada satu desa yang bernama Desa Sungai Rasau yang berada di sebelah barat Desa Sungai Rasau saat ini. Terjadi abrasi dan hampir semua penduduknya pindah ke Desa Pembangunan. Nah, mulai saat itu nama kampung menjadi Sungai Rasau. Dan mulai saat itu pula Desa Sungai Rasau tercatat sebagai desa administratif di Kabupaten Tanah Laut. Selamat men sodara! Kampung menjadi 그래서 pournya dengan pusat desa. Terima kasih telah menonton! Mayoritas penduduk desa Sungai Rasau bersuku Banjar Hanya sebagian kecil, yaitu tidak sampai 1% berasal dari suku Jawa, Bugis, Madura, dan Dayak Jumlah penduduk desa Sungai Rasau saat ini ada 2.083 jiwa Dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 1.072 jiwa Jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.011 jiwa Serta sebanyak 636 jumlah kepala keluarga Kami pemerintah desa Sungai Rasau berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, cepat, dan tuntas Kepada seluruh warga desa Sungai Rasau Baik dalam kepengurusan dokumen administrasi kependudukan Pendampingan dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat Maupun pelayanan-pelayanan sosial lainnya Mata pencaharian masyarakat desa ini Mayoritas sangat bergantung kepada hasil tangkapan laut Ikan dan udang menjadi hasil tangkapan utama Yang siap dipasok ke luar daerah Ada juga masyarakat yang membuat hasil laut tersebut Menjadi produk olahan yang bernilai ekonomis Seperti produk olahan terasi yang juga mampu menggait pasar Hingga ke berbagai daerah Serta kerupuk yang turut dipasarkan oleh badan usaha milik desa Atau BUMDES Anugrah Saya sebagai kepala desa berharap Desa kami bisa menjadi desa yang maju dan mandiri BUMDESnya yang kuat Sehingga dapat menghasilkan pendapatan asli desa yang lebih banyak Memiliki infrastruktur yang lengkap dan layak Sehingga dapat dinikmati oleh segenap warga desa Sungai Rasau Saya sangat berharap agar kelompok-kelompok ekonomi masyarakat Seperti kelompok melayan Kelompok budidaya ikan Dan kelompok pengolah hasil perikanan Dapat berinovasi Sehingga mereka dapat berdaya dan sejahtera Selamat datang di desa Sungai Rasau Desa pesisir termuda di Kabupaten Tanah Laut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!